kalau yang ngomong atau goib yang ngomong itu biasanya di telinga itu seperti radio yang setelah itu ada bunyi itu biasanya itu ada yang mau ngomong terus setelah itu baru kedap-kedap udara jadi seperti di bioskop lah belum gitu kan setelah itu baru ada satu kata biasanya enggak langsung jabarkan panjang itu enggak malah kalau leluhur itu malah dia lebih keteka teki yang kita harus malah ngupas nah supaya kemudian tidak nitis lagi atau tidak reinkarnasi lagi gitu ya Nah Tuhan itu sebenarnya maunya terhadap manusia artinya supaya ini menjadi apa ya pencerahan bagi teman-teman kalau emang bener-bener nggak mau nitis lagi nggak mau tugas lagi itu harusnya seperti apa gitu karena kalau kemudian parameternya adalah baik dan buruk Tuhan itu kan Tuhan itu masuk kenal baik dan buruk saya bertanya juga tahu saya baik dan buruk itu ya manusia dengan manusia begitu gimana itu Mbak ya kalau itu gini Mas jadi yang 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 bisa jadi ukuran memang memang kita sendiri gitu kan ya memang kalau kita ngomong soal manusia memang tahulah baik dan buruk gitu terus karma baik dan buruk atau dosa atau ndak kan ya nah Hai yang penting itu satu koreksi koreksi diri kita dulu koreksi dulu memang Tuhan itu juga juga penyayang juga pemarah kalau kalau ciptaannya ini istilahnya mokong lah kalau tahu kalau tahu sifat Tuhan yang seperti itu kita ya sadar bahwa sifat kita juga memiliki sifat marah itu cuman tinggal gini koreksi lagi koreksi lagi diri kita sampai bener-bener baik orang baik ini gini mas memang kan enggak bisa enggak bisa kita lihat diri kita sendiri kadang kita udah baik apa belum malah oke nanti kalau baik malah eh kesannya kok hari ini kok boleh raih kok malah cari muka kan gitu nah yang yang eh yang bisa yang bisa mengerti soal baik buruk kita ya memang kita koreksi dari teman-teman atau orang yang terdekat di kita gitu ya ini berdasarkan pengalaman spiritualnya diajeng barangkali ya terkadang saya mikir juga nih anda kata Tuhan enggak bikin Jagat Raya seisinya termasuk ciptakan tumbuh-tumbuhan ciptakan manusia nggak ada problem sebenarnya nggak ada problem terus kemudian Tuhan bersodakoh ini ceritanya membuat alam membuat Jagat Raya buat manusia sebenarnya maunya Tuhan terhadap manusia itu apa ya iya jadi kalau kalau soal maunya Tuhan ini memang membuat suatu cerita membuat suatu cerita agar manusia ini bisa istilahnya apa ya bisa untuk bisa untuk saling-saling mengerti sebenarnya kan Tuhan menciptakan itu bisa karepi Tuhan kita mau nonton nopo kok nyipta nopo aku ya ndak iso aku bingung juga terkadang cepet-repet bikin manusia nanti ngomong nggak adil Tuhan ngomongnya gitu sudah dibikin-bikin sendiri yang nggak baik terus kemudian dikasih sanksi disuruh hair lagi ya kan repot ini setahu saya kalau mahal pengasih mahal penyayang ya sudah lah abekan dosa-dosa hambanya mahal pengasih ini inginnya ya gitu iya tapi kalau nggak gitu nggak ada skenario Tuhan gitu ya Pak ya iya terkait dengan Pak Wiese Pak terkait dengan apa itu namanya bahasanya ini kan banyak memang ya teman-teman yang ngaku-ngaku dalam tanda kutip gitu ya aku dibimbing sama yang ini aku dibimbing sama bunda ini bunda ratu ya kan terus kemudian segala macem lah itu ya eh akulah turunan Brawijaya dan seterusnya gitu bagaimana dengan memandang hal-hal seperti itu kayak ngomong sih itu lumrah kalau nggak ada itu ya nggak ada cerita gitu yang memang saya anggap ya tertoprak gitu aja oh gitu ya iya ya ludruk gitu sih hehehehehehehe itu haknya haknya dia ya iya haknya dia terserah gitu cuman nanti yang yang penting yang penting itu lakumu terus habis itu dharmamu terus tanggung jawabmu sama yang kuasa kayak gimana udah kalau mereka ngomong raja ya ya udah jadilah raja untuk dirimu sendiri dulu oh gitu hehehe nah sekarang mau jadi raja juga sekarang udah ada presiden hehehehehehehe iya ya kalau di dalam proses media atau meditasi gitu mbak biasanya kan kita ketemu yang namanya ilusi-ilusi ketemu yang namanya suara-suara tak berupa gitu kan ya yang terkadang kemudian justru disitulah kita merasa bahwa segala sesuatu apa tuh namanya sih aku tak bilang eyangku dulu dan lain sebagainya begitu kan banyaknya seperti itu nah hal-hal semacam itu nih kalau di dalam nilai-nilai spiritual kejawaan kan sebenarnya saya pernah dengar seperti itu gitu ya tapi kemudian kita malah terbius dengan suara-suara ya penampakan-penampakan itu bagaimana memandang seperti itu memandang spiritual secara independen itu seperti apa yang pertama itu harus eh itu itu tadi saya ngomong soal mengenal diri sendiri dulu karena kadang bisikan itu malah ternyata disini sedulur kita yang udah di dalam iya 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 nah kalau memang eh yang ini interaksi itu pun ada eh siluet yaitu siluet atau siluet itu apa sih? siluet itu seperti partikel yang enggak geletakan lah kayak kayak apa ya kayak awan gumpalan awan kayak gitu kayak asep lah oke oke cuman dia ada suaranya terus juga ada cahayanya disitu ya kalau eh soal pahwisik dari eang kan ini ya banyak yang sekarang ini saya dapat dapat canepan dari eang gini soal eh kehidupan ataupun soal eh apa bencana alam kayak gitu cuman kadang-kadang itu mereka yang dapat bisikan malah nggak tanya soal kedepannya mereka kayak gimana malah diem jadi eang ini eang ini memang ada yang nonton ada juga eang yang eh kita ngomong eh apa eh eh goib yang yang dibawalah saya ngomong eang karena apa mereka kan hidup dulu iya iya leluhur ya sebelum-sebelum kita goib yang di atas dibawanya leluhur umpama seperti macan yang kadang kadang orang ngomong bentuknya macan bentuknya ular bentuknya naga nah itu malah dibawah leluhur kalau leluhur dia nggak akan mewujudkan diri seperti itu itu yang ada itu malah ee beliaunya itu mewujudkan diri itu ada yang wajahnya itu samar iya ada yang hanya cahaya iya terus setelah itu ada juga yang dia nggak ee nggak kelihatan tapi cahayanya itu kalau kita lihat malah sampai sampai bener-bener apa ya silau iya 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 saya beberapa kali ketemu sama seseorang yang dibimbing mengaku dibimbing sama eyang-eyangnya begitu kan ya ee nah untuk membedakan suara dari eyang yang mereka maksud dengan suara dari guru sejati yang ada dalam diri itu apa ini kalau eyang yang ngomong iya atau goib yang ngomong itu biasanya di telinga itu seperti radio yang iya 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 setelah itu ada bunyi itu biasanya itu ada yang mau ngomong terus setelah itu baru kedap kedap udara jadi seperti di bioskop lah belum gitu kan setelah itu baru ada satu kata biasanya nggak langsung gabarkan panjang itu enggak malah kalau leluhur itu malah dia lebih keteka teki yang kita harus malah ngupas hmm umpama gini awas gitu kan itu ngomong awas itu aja lama kok awas gitu nanti ada daun jatuh nah itu kan sanepan ya kita yang harus ngupas gitu tapi kalau kalau diri kita sendiri ya enak ngobrol sama diri kita sendiri kita diam gini aja kadang-kadang kalau mau berangkat lah untuk berangkat berangkat gak ia berangkat gak ia tiba-tiba usah yang di dalam gitu tapi kan ini yang mesti dominan akhirnya kejadian lah padahal kalau sini itu ngobrol itulah bahasa Tuhan yang sedang ngobrol sama kita nah di luar itu barulah leluhur ataupun dedemit yang mereka ingin interaksi sama kita, mereka juga termasuk ciktaannya yang kuasa kalau memang Gusti mengijabah mereka untuk memberi informasi ke kita ya ya sudah, selama itu baik, sudah itu aja kalau disuruhnya jelek ya jangan dilakukan lah ketika Eyang memberikan sanepan gitu ya mbak, namanya Eyang itu kan biasanya kan penuh kasih penuh sayang kepada cucu-cucunya begitu ya ibaratnya ketika kemudian Eyang itu udah naik di sebuah puncak gunung begitu terus kemudian melihat sebuah bunga mekar ya sangat indah ya kan kan dia cukup bilang oh ini loh Ndo kok pengen ngerti bunga yang paling indah ini loh bentuknya ya nggak cuman sekedar Nek Eyang bener-bener sayang loh ya kok itu munggah rono cukup memperlihatkan gitu aja kan kalau sayang kan oh ini loh Ndo nggak perlu masuk cucunya kenapa ya Eyang harus memberikan sanepan kan tidak semua cucu kemudian bisa menangkap seperti itu iya iya memang eh Eyang kita dulu kan juga jalannya ya soroh gitu kita kan hanya tinggal melanjutkan kita nggak tahu ternyata yang di dalam itu leluhur yang sedang bertugas umpama di dalam diri hmm nah akhirnya Eyang itu yang yang beliau itu tugasnya malah mendampingi iya itu ngasih tahu ini loh jalannya itu ke sini biar kamu tahu likalikunya likalikunya leluhur itu seperti ini iya iya itu memang ada yang ada yang dia itu Pak ya harus ngelakukan puasa dulu gitu kan kamu kudu poso ben gini terus ada juga yang harus jalan ke sini 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 ke gunung atau kemana gitu kan itu hanya untuk meneruskan saja lakum belum selesai itu loh maksudnya agar kamu tahu bahwa di otakmu yang paling kecil itu tersimpan memori dulu yang harus kamu refresh lagi untuk kamu ingat lagi setelah itu kamu tambahkan upgrade lagi untuk menjadi ya itu manusia yang lebih baik akhirnya bisa tahu soal sejatinya Gusti itu tadi misalnya misalnya di dalam dirinya mbaknya itu ada leluhur yang dulu hidupin ya nah transformasi kesadarannya itu bagaimana mbak ya itu itu biasanya teman-teman juga ada yang tanya gitu kok isok ngerti aku ini reinkarnasi kayak gitu yang pertama itu yang pertama itu memang greget laku dulu ya wis aku pengen ngerti spiritual itu kayak apa spirit dalam diri yang memang harus ditumbuhkan gitu kan nah terus setelah itu berjalannya waktu memang tidak memungkiri orang laku atau orang spiritual itu pasti berkomunikasi dengan hal goib karena mereka pun ingin tahu maha goib juga gitu kan akhirnya harus jalan dulu nah nanti ada momen dimana di saat di suatu tempat akhirnya ke flashback kok kayak film dokumenter ya secara gak langsung tanpa kita minta malahan dibuka kesalahanmu itu seperti ini kamu itu dulu adalah ini kadang gak percaya musok sih semakin kesini semakin kesini kok saya bertemu dengan sesepu yang mereka sudah jalan terlebih dahulu tiba-tiba sesepu itu bilang gini aku kok keroso sampean ini meng penting siapa sampean gitu karena kan rahasia Tuhan di saat manusia itu reinkarnasi lagi kan ditutup rapi banget rapi banget sampai orang itu itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat karena mereka sudah dekat banget sama Gusti terus dari perjalanan itu akhirnya tahu sejatinnya aku ikin di seiki saya dulu pernah hidup disini yaudah kesalahan apa dulu yang pernah saya perbuat itu wujud konkret lakunya apa mbak untuk mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya laku leluhur jadi spiritual spiritual jawa ini kan luar biasa mas karena leluhur kita ini juga percaya dengan reinkarnasi percaya banget dosnetis juga percaya mereka beliau pun ingin tahu sejatinya mereka diri sendiri itu kan harus laku kan nah kita ini yang sekarang ini memang di era modern dulu pakai kuda atau jalan kaki sekarang sudah ada kendaraan sebenarnya udah enak lah intinya cuman tinggal apa ya tinggal kita mau jalan apa enggak itu laku luhur dulu mengenal leluhur kita terlebih dahulu terus setelah itu ilmu-ilmunya leluhur kita ini apa aja sih ilmu itu untuk apa ya istilahnya untuk mengetahui lakunya leluhur kan ada juga leluhur ini kan macam-macam ada yang raja ada yang empu ada yang resi gitu karena dari perbedaan itu dari perbedaan kekuatan ataupun keahliannya leluhur kita itu akhirnya mengerti hebatnya leluhur itu kayak gimana akhirnya nanti kita pun ada greget atau istilahnya klik lah klik leluhurnya leluhurnya kayak gini kenapa aku gak mau teruskan nah diteruskan lah nanti biar tahu flashback kita itu dulu pernah hidup apa enggak sih dulunya kita itu pernah jadi hewan atau pernah jadi tumbuhan itu nanti kebuka semua yaitu kitab dalam diri yaitu sebenarnya misal ini masnya ini pengen tahu siapa leluhurnya di masa silam yaitu siapa di kehidupan sebelumnya dia dengan bingung nih pengen kenal leluhurnya juga gak tahu caranya itu gimana caranya mbak yang pertama kalau saya ya saya itu biasanya ayo biasa meditasi enggak saya tanya kalau meditasi ayo meditasi bareng terus yang kedua saya pun tanya kalau sudah tahu mau apa apa cuma pengen tahu-tahuan gitu ya karena di saat kalian sudah tahu melaku kenal leluhur itu tadi yang sudah umpama sudah tak sebut thread 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 gitu kan kenali dulu kenali dulu termasuk yang mengenali diri kita sendiri dulu terutama itu tapi kalau hanya sekedar tahu sementing enggak usah ngapain enggak artinya itu nyari taunya sendiri atau butuh pembimbing ada yang cari tahu sendiri ada yang butuh pembimbing karena kan gini antara khawatirnya itu nanti halu ataupun yang ada malah gak karu-karuan kan ada itu dia itu memutuskan untuk oke aku laku aku spiritual ternyata malah kongselet malah bingung intinya malah bingung gitu memang paling paling bagus memang butuh pembimbing yang satu pembimbingnya tidak halus juga ya pastinya jadi harus mengenal dulu sesepo atau pembimbing ini dia bisa berpikir rasional irasional enggak kalau pikirannya hanya kuih aja ya terus kapan ilmu logikanya itu bisa diterapkan betul betul jadi memang harus seimbang